bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga kita selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala dua minggu kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester dan minggu minggu yang lalu kalian sudah melihat atau sudah mendapatkan hasil rapot kalian dan nilai PTS kalian semoga itu menjadi evaluasi untuk kalian maupun untuk saya agar bisa lebih memahami mata pelajaran yang sudah saya ajarkan ataupun agar saya lebih bisa menjelaskan materi yang sedang dipelajari oke hari ini kita akan membahas tentang masih teks editorial ini lanjutan teks editorial ya ini ada ciri-ciri fakta dalam teks editorial ini ada tiga yang pertama benar-benar terjadi jadi ciri-ciri fakta fakta kan emang ada atau nyata jadi cirinya itu adalah benar-benar terjadi jadi tidak mengada-ngada ataupun tidak dilebih-lebihkan ya atau tidak mengarang yang kedua waktu tempat dan tanggal peristiwa itu jelas jadi di dalam berita itu pasti ada misalkan peristiwa kecelakaan Jakarta 20 September 2020 nah itu ada peristiwa tanggal waktunya itu di apa namanya dituliskan di teks editorial dan yang ketiga diperkuat dengan angka-angka pasti itu sesuatu yang fakta atau benar-benar terjadi itu adanya angka atau adanya data-data yang akurat kemudian ada jenis fakta dalam teks editorial ini ada dua yaitu sebagai berikut yang pertama fakta umum dan yang kedua fakta khusus yang pertama fakta umum yaitu fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman sejak dahulu sampai sekarang ini ada contohnya itu matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat itu termasuk ke dalam fakta umum atau ada juga sukabumi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Barat nah itu termasuk ke dalam fakta umum yang kedua fakta khusus atau spesifik yaitu kebenaran yang berlaku dalam periode tertentu dapat pula diartikan sebagai informasi yang berisi kejadian atau peristiwa yang dijelaskan secara terperinci dan detail contohnya Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas persiapan ASEAN Games 2018 pada tanggal 18 April 2018 ataupun Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis adalah Rektor Universitas Indonesia periode 2014-2019 jadi khusus ya Oke selanjutnya Pemahaman mengenai OP ini merupakan sesuatu yang kebenarannya masih perlu diuji karena bentuknya masih berupa pendapat penandanya adalah adanya kalimat yang mengungkapkan pendapat penulis dalam OP ini biasanya terdapat kata menurut saya sepertinya bagus sekali sangat bagus dan lain-lainnya jadi kalau OP ini itu pendapat menurut saya teks editorial itu ini nah itu termasuk ke dalam OP ini dan kebenarannya masih perlu diuji kemudian ada ciri-ciri OP ini ada empat yang pertama belum terjadi atau baru rencana jadi baru direncanakan saja belum benar-benar terjadi yang kedua berupa pendapat yang tadi sudah ibu sampaikan yang ketiga bersifat subjektif dan yang keempat keterangannya belum jelas jadi belum keakuratannya itu belum jelas ya kemudian berdasarkan jenisnya opini dibagi menjadi dua yaitu yang pertama opini opini perorangan atau subjektif yang kedua opini umum atau objektif disini objektif itu apa adanya atau pandangan menurut umum kalau subjektif pandangan berdasarkan pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau orang-orang tertentu saja misalnya kalian kalian suka membaca atau suka berdiskusi dengan teman kalian menurut saya si itu tuh kayak gini kayak gini nah itu merupakan pendapat subjektif atau pendapat pribadi atau perorangan ini disini ada contohnya menurut para ahli pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan mencapai 400 juta jiwa atau ada lagi menurut saya pakaian yang dikenakan pria itu sepertinya bagus sekali atau pakaian yang dikenakan gadis cantik itu kurang matching atau kurang cocok nah itu termasuk dalam opini perorangan atau opini subjektif yang kedua opini umum atau objektif pendapat berdasarkan orang banyak atau halayak umum contohnya mengisap rokok akan merugikan diri sendiri yang kedua terjadinya tsunami pada tahun 2004 di Aceh menewaskan banyak korban jadi pandangan halayak banyak tidak hanya perorangan saja tapi menurut umum itu pendapat kita dan menurut umum itu sama ya oke dan jangan lupa kalian selalu absen di web kalian untuk memudahkan nanti pada saat pengabsenan di akhir dan pada saat penilaian itu untuk nilai tambahan kalian apabila kalian misalnya tugasnya tidak mengumpulkan satu tapi kalian selalu hadir nah itu akan diperhitungkan oleh ibu mungkin kalian akan dibantu dari nilai absen tersebut ya oke silahkan kalian catat saja materi hari ini catat di buku catatan untuk nanti bahan belajar kalian wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih